selamat menikmati banyak sekali nikmat ya termasuk juga rizki yang Allah berikan kepada kita dan jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengeluh ya dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita jangan sampai sedikit-sedikit ya kok gini ya kok gini ya Allah seperti ini kok gak adil dan lain sebagainya ya jangan pernah katakan itu tapi katakan apa katakanlah syukur ya ketika kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita akan tetapi apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan kita malah mengeluh kita kecewa macam apa ya bisa dikatakan kayak gak terima gitu maka sesungguhnya ya kita termasuk orang-orang yang kufur nantinya dan ingat siksa Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangatlah pedih maka daripada itu teman-teman sekalian mulai sekarang usahakan ya mulai sekarang ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga senantiasalah berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga ya kedamaian ketentraman di dalam hati kita amin amin ya rabbalan amin oke guys disini kita akan merekson sebuah video tak tahan orang sebelah bau Ustadz Badrishah ala uddin oke jom kita tengok videonya guys let's go oke jangan lupa like share komen subscribe guys tak segera Ustadz linknya di deskripsi sama juga oleh Songo dulu mereka jalankan proses penyatuan balik umat yang bergaduh tepuk ketika itu melalui proses tarbihah dan dakwah yang sangat kreatif betul mereka tidak buat ceramah macam kita ceramah ni yang datang datanglah dan yang datang datanglah tapi mereka buat melalui hiburan kesalahannya mereka ajak masyarakat berkumpul tapi bukan syarahan berhibur hmm betul betul sekali betul sekali itu banyak di cerita Sunan Giri ketika itu di cerita jamuran coblak-coblak suing gula ganti macam-macam Sunan Kali Joko dia pilih dalam wayang kulit yang begitu handal dan dalam itu pun daripada bahasa Arab dalam mana orang yang menunjuk jalan bagi dalam banyak di cerita laku gundur-gundur pacul itu untuk menyatukan balik orang yang Jawa ketika itu gundur-gundur pacul-cocul gembinengan Nyongi nyongi wah-kul-kul kelelelelegan Waukul Nemplang segane-da desa latar bayangkan jauh-jauh bukan jauh kalau jauh kalau tak kenapa lagunya benti je dah jadi jauh betul Selain kami jauh kau, dia buat satu lagi lagu Yang ini popular lah lagu ini, Lir Ilir namanya Lir Ilir, Lir Ilir, Tandurewa Sumilir Tak ijo, royo, royo, tak seku teman ten anjar Tak seku teman ten anjar Tapi sekarang budak-budak Tafis tukar lagu itu kan Lir Ilir, Lir Ilir, bangunlah, bangunlah Dia bagi semangat Tanaman dah bersemi menghijau Bagaikan perantin baru Dia nak semangatkan orang kecewa itu Sudahlah bergaduhnya Padi sedang menjadi, jom kita turun berhujud Ini peranan ulama Peranan masjid, pesantren Sama juga Sunan Bonang Dia sekarang lagu ini putera Sunan Ampel Dia buat lagu Sunan Bonang ini namanya dia ambil sebab dia Pemain alat Bonang yang begitu handak Bonang ini ada tengah tempat panggil peromong Antara 12 gong kecil dalam permainan gamelan Dia seorang percussion yang sangat hebat sekali Dan dia mencipta satu lagu untuk mendidik masyarakat Yang bergaduh kecil itu dengan Tombo Adi Terkenal lagu Tombo Adi Tombo Adi iku limau perkara Kaping pisang moco Koran lan maknane Kaping pindu sholat wangilakan Kamping telu wang soleh Kumpul lono Kaping papat kudu wotang kang lue Kaping limau jikirungin kang lue Salah sahabat jine Sapa pisau ngelakoni Mugi-mugi gusti Allah Mbakdani Itu sudah Masya Allah Dan obat hati ada lima perkaranya Yang pertama baca Quran dan maknanya Yang kedua salat malam dirikalah Yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh Yang keempat berbanyaklah berpuasa Yang kelima zikir malam berpanjanglah Salah satunya siapa bisa menjalani Moga-moga gusti Allah mencukupi katanya Panjanglah kalau kita nak ceritakan Maka melihat kepada sejarah ini Kita sebagai golongan agamawan Kita yang menguruskan masjid Kita mesti tampil membawa agenda Kita kukuhkan kembali tautan sesama orang Islam Yang pecah sekarang ini Kita kena tampil Jangan kita pula jadi tukang bakar Kita lah yang tampilnya Yang membakar tu biarkanlah netizen Dengan dunia netizen mereka Kita orang masjid Mesti ajak orang jadi baik Itu peranan kita Ini peranan agamawan daripada dulu lagi Maka salah satu cara yang kita nak ajak Masyarakat sekarang Jom datang masjid Semayang berjumaat Apa sebab? Kerana di masjid ini terlalu banyak Pelajaran dan juga tauladan Khususnya dalam hal bersatu padu Betul Datang masjid Tapi ialah Bila saya tengok tajuk Cerita semayang jemaah Kepada orang yang memang Datang semayang di masjid Macam 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 Orang tu nak datang Kalau jemaah tengah banduk Ajak orang datang masjid Itu syok Semayang jemaah ini Tak semua orang kuat Betul Dan tak di nabi Kerana diorang dia kata Saya bukan tak nak semayang jemaah di masjid Tapi masalah ustaz Semayang di rumah Lagi syok Syok dari segi apa? Khusyok Khusyok Semayang di masjid tak khusyok Kan semayang di rumah khusyok Contoh kan masa PKP Semayang di rumah Syok Syok Semayang tepi katil Pasarikon Bilik Habis semayang Gulim tu tidur Kan sedap Tak payah fikir Parking Semayang di masjid Mana khusyok Semayang di masjid haram Khusyok Mana kan Bising macam-macam Atau ada semayang di masjid yang besar-besar pun Mana ada kita khusyok Ini tak haram Masjid kita tak besar sangat Kalau masjid yang besar Yang gedek-gedek Itu budak-budak berlari Dia buat jentaman permainan saja Kelebu-kelebu-kelebu Kelebu-kelebu-kelebu-kelebu Nah sempat masjid tuan-tuan ni Kawasan kampung Bukan laluan bandau Traffic light Apa semua Saya pernah sekali menyampaikan carahan Masjid tengah bandau Dekat traffic light Tengah mengajar orangnya Boom Aksida Bangun je maaf Bila Benar sih benar Ada satu surah orang mana Cerita Sama juga Aksida Semayang syak Pada jemaah Boom Boom Aksida Separuh jemaah keluar Pergi menunggu Aku berlaku Tengah semayang Jadi Dari sikit khusyok Memang semayang di masjid Minta khusyok Kadang kita Minta mak Pilih contoh saja Kita semayang Sebelah jemaah Ada jemaah ni Saya tak tahulah Dia makan rambut kat rumah Dia punya senabu setiap rokaan Tak daya kita Allahu Akbar Lemah betul lah Dia duduk puasa di sini kami Becil Kadang duduk sebelah teman Baca kuat Tak daya Macam imam Bacaan dia Kalau dia sujuk Dengar sikit Macam jambi Sengapa Macam jambi Sengapa Kalau dia Sengi Allah Rabbana Walaika Lepas tu masih hidup Antal Amin Alhamdulillah Sengapa Sengapa Baca Semapa Menang baca Ayat Mak imam Puli nengok Ata Jangan 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 Hati Masih Dah tua Kalau budak Aku siku Sabar Sabar Makmum Baca kuat Belum Makmum Semayang Kita semayang Sebelah dia Rukung Tengok dia Punya kaki Ya Allah Kuku panjang Boleh Kayuh Kau Ini orang Kecil Nama Al-Bak Kuku dia Hati Berkata-kata Susah Betul Muslimat Semayang Masjid Mana Tengok Tengok Orang datang Pakai Telepon Wow Siti Khadijah Lama Jantikan Abadi Allah Semayang Semayang di rumah Tak ada Masalah Betul Tapi Kenapa Kita kena datang Di masjid Allah Suruh Betul Kenapa Allah Suruh 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 Cara hidup Pemasyarakat Masjid Pelajaran Hidup Pemegara Dan Pemasyarakat Masjid Masjid Allah Sudah selesai videonya Guys Dan itu Kelanjutan Di video sebelumnya Yang pernah saya react Juga Jadi Itu Part selanjutnya Teman-teman Sekalian Dan ada Kisah yang disampaikan Oleh Ustadz Badlishah Yaitu Kisah Jemaah Yang setiap Rokaannya Sendawa Terus Intinya Adalah Kalau kita Sholat Di masjid Itu Tidak Husyuk Susah Untuk Husyuk Sebab Banyak Gangguan Gangguannya Tadi Macam Kawan Kita Jemaah Yang Lain Tapi Kenapa Kita Kena pergi Ke masjid Untuk Solat Berjemaah Untuk Belajar Juga Sebab Di masjid Itu Kata Ustadz Badlishah Tadi Adalah Tempat Di mana Kita Macam Pemimpin Bermasyarakat Pemerintahan Macam Itu Sama Hanya Dekat Masjid Sebab Ada Imam Ada Makmum Juga Macam Kita Belajar Disitu Dan Juga Mengeratkan Persaudaraan Kita Sesama Sesama Muslim Maka Daripada Itu Kawan Kawan Sekalian Setidaknya Kita Kena Pergi Ke masjid Untuk Solat Berjemaah Jangan Sampai Istilahnya Kita Meninggalkan Masjid Dan Ingat Bahwasannya Keutamaan Kita Ketika Pergi Ke masjid Adalah Yang Pertama Langkah Kanan Dan Kiri Kita Yang Kanan Itu Mengangkat Derajat Kita Yang Kiri Mengampungkan Dosa Dosa Kita Maka Semakin Jauh Kita Pergi Ke masjid Maka Insyaallah Kemuliaan Itu Ada Pada Kita Dan Dosa Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masyaallah Oke Guys Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Jangan Lupa Untuk Terus Ikuti Mengaji Barang Ataupun Bisa Dikatakan Kita Belajar Bersama Ustaz Yang Ada Di Indonesia Maupun Di Malaysia Yang Berkenaan Dengan Banyak Hal Ya Karena Itu Dapat Istilahnya Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Kita Tentang Ilmu Agama Ingat Apabila Ilmu Agama Ataupun Syarian Islam Yang Kita Utamakan Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Sayang Kepada Kita Sebab Allah Subhanahu Ta'ala Ingin Sekali Melihat Hamba Hambanya Itu Rajin Dalam Istilahnya Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Semakin Dekat Kita Dengan Allah Maka Allah Semakin Sayang Akan Tetapi Apabila Allah Sayang Kepada Kita Allah Tak Diam Allah Akan Uji Kita Allah Akan Berikan Banyak Cobaan Banyak Rintangan Banyak Tantangan Dalam Kehidupan Kita Yang Terpenting Adalah Kita Disayang Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Mau Cobaan Apapun Ujian Apapun Yang Allah Berikan Ingat Cinta Kita Dan Sayang Kita Kepada Allah Tak Akan Berkurang Itu Yang Kita Harapkan Betul Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Tengok Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Semua Yang Benar Dari Allah Dan Yang Salah Itu Sebab Kebodohan Saya Sendiri Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange